Yang terhormat Juri Utama Rektor Universitas Mudi Waluyo Semarang Yang kami hormati para Dewan Juri Anugrah Sekolah Berbudaya Sehat Universitas Mudi Waluyo Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul PJBL Konora, Strategi Pelayanan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 Yang Berbudaya Sehat di SMA Negeri 14 Semarang Latar belakang dari best practice ini adalah ketika tanggal 16 Maret 2020 Sekolah mulai ditutup dari kegiatan belajar mengajar secara luring karena pandemi COVID-19 Selain itu, dalam pembelajaran, siswa cenderung lebih menyukai bimbingan langsung dari guru Daripada berdiskusi kelompok antar teman, kuota yang terbatas dan sinyal yang kadang-kadang kurang bersahabat Membuat pembelajaran semakin kurang efektif Permasalahan di dalam best practice ini adalah Bagaimana PJBL, Project Based Learning, Konora Menjadi strategi pelayanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 Yang berbudaya sehat di SMA Negeri 14 Semarang Strategi pemecahan masalah ada dua Yaitu dengan Project Based Learning dan dengan Konora Yaitu Koordinasi, Organisasi, Nutrisi, Optimis, Responsif, dan Aksi Baiklah akan saya kupas satu persatu Yang pertama, dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL Di mana diawali dengan penentuan pertanyaan mendasar oleh guru kepada siswa Kemudian dilanjutkan dengan perancangan proyek Lalu penyusunan jadwal kegiatan, pengawasan kemacuan proyek, pengujian hasil, dan pengevaluasian pengalaman Dengan Project Based Learning atau PJBL Maka akan menjembatani kita di dalam melakukan pembelajaran yang monoton Atau mungkin terkendala dengan kuota dan sinyal Baiklah akan kami kupas satu persatu Bagaimana proses pembelajaran dengan PJBL Yang pertama, pada saat penentuan pertanyaan mendasar Kebetulan saya adalah guru ekonomi sekaligus mengajar prakarya dan kewirausahaan Di saat mengajar kewirausahaan Saya selalu menekankan dengan sebuah pertanyaan mendasar Apakah kalian siap menjadi seorang wirausaha? Pertanyaan saya lalu dijawab oleh murid-murid dengan Tuibon berame-rame dengan hasil karya mereka Bahwa mereka siap menjadi wirausaha Setelah mereka siap untuk menjadi seorang wirausaha Maka yang kedua, saya ajak mereka untuk menyusun perencanaan proyek Yaitu dengan membuat bisnis plan Di pembelajaran kelas 12 adalah kerajinan Untuk pasar lokal, maka anak-anak membuat kerajinan sulam taplak meja berkarakter Karakter yang kami pilih adalah karakter ikan Sebagaimana logo SMA Negeri 14 berkelas adalah ikan Kegiatan yang ketiga adalah menyusun jadwal Dimana kami membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek tersebut Menentukan waktu kapan akhir penyelesaian proyek Membawa siswa agar merencanakan cara yang baru Membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek Dan meminta siswa untuk membuat penjelasan tentang cara pemilihan waktu mereka Yang keempat, kami memantau siswa dan kemajuan proyek Kami memantau dengan memanfaatkan Google Meet Untuk memantau sampai dimana pekerjaan anak-anak kami Selanjutnya dengan penilaian hasil Kami nilai hasil mereka Seperti ini, saya perlihatkan Ini adalah taplak meja hasil karya anak-anak kami SMA 14 berkelas Selain dengan pembelajaran proyek base learning Untuk pelayanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 Kami juga melaksanakan sebuah program yang namanya Konora Saat Corona COVID-19 melanda Indonesia Maka orang Jawa mengatakan kita diminta untuk Konora Konora kumpul-kumpul Konora berkumpul Tidak boleh berkumpul atau dilarang berkumpul Maka saat ini kalau kami berikan Konora Itu adalah sebuah singkatan dari Koordinasi, organisasi, nutrisi, optimis, responsif, dan aksi Baiklah saya kupas satu persatu Yang pertama koordinasi Kami membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dan berkoordinasi dengan tim Satgas Kecamatan Semarang Utara Di tanggal 30 Juni 2020 Selanjutnya organisasi Sekolah mengorganisasikan orang, uang, kurikulum, siswa, dan sarana-prasarana yang ada Kami pun melakukan MOU Dengan Satgas Semarang Utara dan Puskesmas Bululor Selanjutnya nutrisi Kami juga memberikan nutrisi kepada guru dan siswa Yang positif COVID-19 sejak 20 Desember 2020 Berupa pengiriman, sembako, dan obat-obatan serta vitamin Bagi mereka yang terkena COVID-19 Dan kami tetap optimis Meskipun tanggal 20 Desember 2020 Salah satu guru SMA 14 Semarang ada yang meninggal Namun kami tetap optimis dengan branding kami SMA 14 berkelas Bersih, estetik, religius, kreatif, etika, lugas, adaptif, dan sportif Selanjutnya responsif Sehari setelah ada korban tanggal 21 Desember 2020 Tim Gugosat Gas COVID-19 SMA 14 Semarang Melakukan kontak tracing kepada guru dan karyawan Dan selanjutnya dilaksanakan rapid test Serta penyempatan disinfektan Terakhir adalah aksi Kami lakukan aksi-aksi kami Untuk masa pandemi ini Yang pertama dengan observasi dan penyeluhan kesehatan Dari Puskesmas Bululor Semarang Utara Kemudian juga vaksinasi Untuk seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 14 Semarang Sosialisasi protokol kesehatan new normal Juga kami berikan Seperti yang ada di video ini Untuk menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dan tetap taat protokol kesehatan Beberapa upaya telah dilakukan oleh SMA Negeri 14 Semarang Seperti berkonsultasi langsung dengan Satgas Penanganan COVID-19 Dan meminta izin serta dukungan dari pihak Puskesmas setempat Selain itu SMA Negeri 14 Semarang juga membagikan masker dan face shield pada seluruh siswanya Protokol kesehatan bagi siswa SMA Negeri 14 Semarang Sudah mulai diterapkan oleh siswa Sejak masih di rumah masing-masing sebelum masuk ke sekolah Di halaman depan sekolah Beberapa petugas telah siap dengan tugas punya masing-masing Siswa yang berjalan kaki Dicek suhu tubuhnya Sebelum kemudian diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun Sementara siswa yang mengendarai sepeda motor Diwajibkan berjalan satu persatu dan tetap menjaga jarak SMA Negeri 14 Semarang Menggunakan alat cuci tangan dengan sabun Yang dapat dioperasikan menggunakan kaki Sehingga tidak ada sentuhan tangan ketika membuka dan menutup keran air dan sabun Setelah itu siswa masuk ke bilik sterilisasi Siswa memencet tombol di bilik sterilisasi Dengan menggunakan siku untuk menghindari kontaminasi pada tangan mereka Setelah itu siswa baru diperkenankan masuk ke kelas masing-masing Guru juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan Pelajaran dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Menjaga jarak antar siswa Ketika semua siswa telah pulang Petugas menyemprotkan disinfektan di seluruh bagian kelas dan ruang-ruang sekolah Yang digunakan untuk proses belajar menajak Proses protokol kesehatan berlanjut ketika siswa sampai di rumah masing-masing Siswa diwajibkan langsung mandi dan mengganti baju serta celana yang digunakan selama di sekolah Hasil pelaksanaan strategi Yang pertama, siswa SMA Negeri 14 Semarang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek Secara kolaboratif dengan beberapa mata pelajaran Seperti misalnya pelajaran PKWU atau prakarya dan kewirausahaan Kami pun berkolaborasi dengan guru BK dan PKN di dalam membangun karakter Kami juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara kolaboratif Hasil yang kedua adalah SMA 14 Semarang menjadi berkelas Seperti yang ada di tampilan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dampak pelaksanaan strategi, SMA Negeri 14 Semarang menjadi sehat, sejuk, dan ramah lingkungan. Kemudian pembelajaran dan kegiatan sekolah pun bisa berjalan lancar. Kendala yang kami hadapi adalah masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android maupun laptop PC. Kuota saat belum mendapatkan bantuan kuota oleh Kandiput menjadi kendala utama. Dan yang ketiga masih tingginya angka COVID-19 di kota Semarang. Sementara faktor pendukung adalah dukungan dari warga sekolah untuk berbudaya sehat dan ramah lingkungan. Dukungan dari komite, masyarakat, pembangku jabatan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Dukungan pula dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Faktor pendukung berikutnya adalah sarana-prasarana yang diberikan oleh Bapak Camat Semarang Utara berupa bilik sterilisasi dan dukungan-dukungan dari berbagai pihak seperti terdapat gambar ini adalah dari komite maupun Dinas Pendidikan. Rencana tindak lanjut kami yaitu dengan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Kemudian tetap bekerjasama dengan Puskesmas dan tim Satgas COVID-19. Rekomendasi kami sebaiknya setiap sekolah dapat mewujudkan sekolah berbudaya sehat. Sebaiknya sekolah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek secara kolaboratif agar meringankan siswa dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir sebaiknya sekolah melaksanakan koordinasi, organisasi, nutrisi, optimis, responsif, dan aksi di masa pandemi COVID-19. Kami disimanasikan program ini pula di sekolah-sekolah di kota Semarang. Terima kasih, kita memang beda, kita pasti bisa.